Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Salam Kang Aan Juandi Dalam video lanjutan ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya melakukan investasi crypto atau investasi coin pay to pay Nah dalam melakukan investasi kita masuknya ke website ya bukan ke aplikasi Aplikasi pay to pay itu untuk PPOB ya Nah untuk melakukan investasi langsung masuk ke website Saya pakai Chrome Seperti ini tampilan dari website tersebut pay to pay.pip ya Klik saja sign in Nah setelah muncul masukkan username dan password Setelah itu klik sign in Nah disini ada pay wallet saya sekitar 5.60 Nah untuk melakukan investasi bisa dilihat dulu pay wallet Kita punya ada berapa misalkan ada 5 punya saya atau 10, 20, 30 terserah ya Langsung meluncur ke garis 3 pojok kiri ya Nah disini ada conference wallet Klik Langkah pertama adalah conference pay to investasi box Itu yang pertama ya klik itu Nah setelah itu masukkan jumlah yang ingin kita investasikan terserah itu mau semuanya boleh kalau saya pilih satu saja dulu Posisinya ini kan untuk apa namanya tutorial ya namanya juga Apa-apa lagi saya sudah apa namanya sudah investasi juga Nah setelah itu masukkan pin Nah setelah pin berhasil klik convert Nah disini ada notifikasi apakah kamu yakin mau convert pay wallet Oke Nah ini sudah berhasil Pay wallet balance tinggal 5 ya Nah setelah seperti ini Kembali lagi ke garis 3 ya Nah sekarang yang di klik itu adalah deposit activation Jadi dua kali dia setelah dari convert to investasi box ke deposit Activation investasi box Tadi kan kita isi satu ingat Yang pertama kita isi berapa Terus disini isi lagi ya Tadi kita isi satu kan Nah disini untuk konfirmasi saja Isi Setelah itu deposit Klik deposit Nah klik ok Maka investasi anda sudah berhasil tinggal menunggu Profit harian masuk Profit harian masuk ya Semakin besar anda mendepositkan Coinpay maka besar pula profit harian yang akan anda dapatkan Seperti itulah kira-kira Jika sudah berhasil melakukan deposit Klik saja langsung ke dashboard Nah di pay wallet tadi punya saya kan ada 5 ya Saya investasikan satu jadi dia berkurang Sekarang tinggal 4,6 sekian ya Kita lihat disini deposit saya Nah seperti ini Apabila sudah seperti ini Kita tinggal menunggu Profit harian masuk ya Nah profit harian itu bisa dilihat dari ini nih In Facebook profit Nah profit harian masih masuknya itu ke In Facebook profit ya Kalau untuk Apa namanya Jumlah yang kita depositkan Dia adanya di kapital Nah saya perjelas ya Kapital itu adalah total investasi kita Saya investasi totalnya ada 12 pay Compound itu adalah total investasi dan juga profit Jadi 12,14 In Facebook adalah profit harian 0,14 Nah seperti itu ya In Facebook profit Kalau pay wallet itu adalah Koin yang belum kita apa-apain Nah seperti itu oke Semoga Dengan adanya video ini Menjadikan teman-teman lebih Bersemangat dan juga Fokus dalam menjalani bisnis ini Sekian dan terima kasih